Halo teman-teman, selamat datang kembali di Mufazukat dengan tutorial tutorial BASIC PUSHION 360 bagaimana menggunakan komentar offset di 2D skater dan 3D model face dan juga jangan lupa subscribe channel kami, Anda bisa klik di sini dan klik OK klik aktif notifikasi checklist dan klik save untuk mendapatkan tutorial baru ok, kita mulai sekarang, buka PUSHION software dan pertama, saya akan menggunakan komentar offset di 2D skater Anda bisa membuat objek rectangle sebagai contoh saya akan menggunakan ini dan kita membuat rectangle di sini untuk menggunakan komentar offset Anda bisa klik skater setelah klik offset ok untuk skater curve Anda bisa pilih edge dan Anda bisa menggunakan offset position saya akan menggunakan di sini dan OK jika Anda ingin menggunakan distance dari objek ini Anda bisa klik di sini dan memberikan distance seperti 4 dan enter dan kita sudah menggunakan objek ini dari point ke coin dengan 4 distance ok, bagaimana menggunakan offset command ini untuk 3D model fase ok pertama, saya akan menggunakan objek ini dan saya akan menggunakan objek toh ke point ini dan klik OK pada saat berlain ini untuk menggunakan offset, saya akan membuat saya seleksi di sini Anda dapat segera scat dan klik on offset di selanjutnya untuk skater curve Anda bisa memilih kiri edge dan Anda dapat menggunakan disetap offset okay I will put in here and click ok if you want to create offset object in this face first you need to stop sketch here and then you can select this face you can click sketch and offset okay I will select this edge and then you can specify offset position okay I will select in here and click ok you also can extrude this offset object okay like this to this point or you can offset this offset object to this point okay okay I think it's enough today for fusion 360 basic tutorial how to use offset command in a 2d sketch and 3d model face if you have any question about this tutorial you can comment below this video and see you next time in another fusion 360 basic tutorial